karena itu berarti berkurang satu orang yang ngejahilin kamu kamu paling sering di jahilin nama pasir ya? iya, bener gak? lebih banyak kali bener gak? enggak sih tapi kamu sering di jahilin nama pasir? lumayan oh lumayan, di jahilin kayak apa aja? emm apa ya, bagi jahilin ya? lupa kan banyak sih lupa tante ini gak diberi papa, manggilnya gak boleh tante sih iya papa tadi kan udah tante lupa om lupa om kata dia iya, gak ada, gak 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 apa mungkin karena kalian berdua sering ini kali tuker tukeran pacar gitu yang naktiranya sama banyaknya barter barter kayak, eh ntar minggu ini gantian ya gitu hehehe tau iqbal fitnah atau fakta bahwa kamu adalah fans berat Justin Bieber makanya rambut kamu di bikin pece aku jadi malu udah lucu belum enggak tahu ini ternyata banyak artis-artis yang obsesinya pengen jadi penonton dipilih aja 25.000 hati loh jangan duduk situ beda loh beda honor Kiki, minta atau fakta? bahwa kamu itu paling sebel kalau dibilang kamu gendut asap 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 enggak enggak fitnah 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 emang emang gendut terus mau gelang apa jangan-jangan kamu lebih sebel kalau dibilang Kiki melek dong melek nah itu lebih kesal sih melek dong melek dong emang matanya segini kok gitu itu kalau dibilang gendut nggak ya enggak biasa aja kita atas fakta Kiki kalau Iqbal itu ngefans sama Justin Bieber benarkah kalau kamu itu bufesnya sama CKT48 hehehe 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 fitnah 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 jadi kamu sama siapa ya? Sampai HASAPELA Nick apakah apa siapa? teman-teman kita hehehe jadi kamu ngapain apa siapa enggak bener sama kalau JKT enggak sama siapa dong Zito sama The Beatles itu ngakunya ke kalian The Beatles seneng dia nonton-nonton itu ya kan dia wotah wotah tapi enggak suka bukan enggak suka juga biasa aja oke baiklah deskripsi Oh baiklah sekarang kita minta kepada kalian semua untuk mendeskripsikan tiga kata dari orang yang sosoknya akan kita tampilkan di foto berikut ini buat kalian bertiga ya tiga-tiganya inilah foto yang pertama itu Nadine dan Kiki Oke kita mulai dari ini dulu temennya yang paling lucu ya kamu kalau kamu melihat foto ini nih berdua di Kiki sama Nadine ini tiga kata ya tiga kata yang menggambarkan foto ini kalau dari hati kamu yang paling satu canteng lucu-lucu apa yang lucu yang lucu siapa mereka berdua lucu oh mereka berdua lucu terus lucu yang itu pakai meja itu adeknya Bang Kiki adek-adek oh adeknya adek Kiki oke lucu terus apa lagi cocok 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 terus-terus apa lagi romantis romantis oke 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 balik-balik kalau jadi tiga selesai kolam ini boleh bersatu kali boleh Wow so cute eh kalau Kiki sekarang kamu kalau melihat foto itu bagaimana Ki tiga kata buat Nadine banyak mantan mantan ya lucu baik mantan pedih sakit kenapa diputusin kamu diputusin enggak keputusan bersama aja keputusan bersama ya padahal cakep loh kiki eh kalian sedih nggak waktu kiki waktu kiki putus sama Nadine kikinya kayak gimana kiki kayak gimana sedihnya kayak gimana dia enggak nangis Oh nangis tapi cuma ngasih tahu loh eh gimana ngasih tanya gimana aku apa-apa selalu cerita sama mereka berdua buat nomen curhat jadi lagi cemang bilang gue udah putus gitu kok cepet banget terus nanya-nanya kenapa kenapa sih Oh durasi udah habis untuk berhasil habis foto selanjutnya ini gantian 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 apa nih lama-lama mereka udah lama banget lucu romantis kalau kamu gimana kalau cewek kamu tuh gimana sebetulnya itu cewek ini bukan ceweknya yang sepuluh juga udah putus juga sama kekong kiki udah lama mantan mantan temen pedih masih sayang masih sayang ya belum mau kamu kalau ngeliat foto ini ada berasa sedih ada yang nusuk-nusuk gitu sih nggak ada yang sedih kalau ngeliat ngeliat dia nggak sedih kamu nggak teringat masa lalu yang indah gitu saat kalian berdua nggak ya next foto oh ya kalau ini kalau ini nggak usah tiga kata perasaan kalian ya kalau liat muklinya apa kiki kalau melihat sosok ini apa yang ada di benak di perasaan kamu yang paling dari perasaan ya kata sifat kangen iqbal perasaan rindu ya udah aja nyawa semua nih terlagi banget terlagi banget belum disuruh masuk udah masuk Adi apa udah kangen udah rindu ya sama kangen rindu oke sini masuk yang dirindukan sini masuk-masuk oh iya lupa sayang saya kebanyakan patah aku aku lupa ya ya oh beda nih beda apa apa remotnya beda eh eh Bastian kau diri aja di Sulawang Sudri duduk 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 kita mau tanya dulu nih sama personel CZR apa sih yang paling kalian terindukan dari Bastian kiki jahil jahilnya iqbal tidak bisa diamannya tidak bisa diamannya misong-misong keisengannya nah oke baiklah kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama mereka semuanya ya ada apa dan seperti apa perasaan mereka ketika bertemu lagi atau sebenarnya mereka bosun juga udah sering ketemu ya jadi gimana-gimana tetap dia Raffi 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 tak karena itu berarti berkurang satu orang yang ngejahilin kamu kamu paling sering di jahilin nama pasirnya tapi kamu sering di jahilin nama pasirnya lumayan di jahilin nama pasirnya iqbal fitnah atau fakta bahwa kamu adalah fans berat justin bieber makanya rambut kamu di aku jadi malu udah lucu belum langsung hai 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 ya nggak tahu ini ternyata banyak artis-artis yang obsesinya pengen jadi penonton di